Terima kasih Dan mengamalkan kandungan isi Al-Quran Saya selaku kepala daerah merasa bangga dan mengapresiasi kegiatan wisuda ini Karena sejalan dengan program pemerintah yakni mencetak penghafal Al-Quran ujarnya Kepada pengurus dan pembina Darul Hufaz Al-Muqarrabin Muhammadiyah Sabamparu Bupati Wajo berpesan agar senantiasa berupaya dan terus berinovasi dalam mengembangkan program pembelajaran di Pondok Pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pengembangan program Tafisul Quran Karena sejalan dengan visi misi PAM Maseh yaitu tertuan dalam 25 program unggulan PAM Maseh yakni mencetak ribuan penghafal Al-Quran di Kabupaten Wajo Pimpinan Darul Hufaz Al-Muqarrabin Muhammadiyah Sabamparu Miftah Farid mengatakan Dari 28 santri yang mengikuti wisuda mulai dari 5 jus, 10 jus, 15 jus, dan 30 jus Suksesnya pembelajaran di Darul Hufaz Al-Muqarrabin Muhammadiyah ini tak lepas dari dukungan para orang tua wali santri Dan teristimewa dukungan Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang mendukung penuh terselenggaranya program pembelajaran di Pondok ini Kata Miftah Farid, pimpinan Darul Hufaz Al-Muqarrabin Muhammadiyah Sabamparu Yang menarik di antara 28 santri yang diwisuda kali ini terdapat putra wakil Bupati Wajo Haji Amran SE Haji Rur Rahman, putra wakil Bupati Wajo tercatat sebagai wisudawan yang menyelesaikan program penghafalannya sebanyak 30 jus Mewakili orang tua santri Haji Amran SE mengatakan pada awalnya dirinya ragu dengan keputusan yang diambil putranya untuk Mondok di Darul Hafiz Al-Muqarrabin Muhammadiyah ini Namun dengan penuh keyakinan ia pun mendukung langkah putranya tersebut Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh pembina Pondok atas jeripaya yang dilakukan dalam membina anak-anak kami Sehingga mampu menyelesaikan hafalan di Pondok ini Ujar Wakil Bupati Wajo ini Yang cukup membanggakan karena putra dari Bapak Wakil Bupati Alhamdulillah sudah dapat menyelesaikan 30 jus Semoga akan lahir ajir-ajir berikutnya Yang menjadi hafiz 30 jus Yang tentunya insya Allah Akan terus menggaung di bumi kita Yang Alhamdulillah hari ini Tercatat Sekitar 3570 orang yang sedang menghafal Al-Quran Sesuai dengan impian kami Semoga sampai 2024 ini akan kita mencetak ribuan Penghafal-penghafal Al-Quran Yang insya Allah akan menjadi generasi kuat Generasi kokoh Generasi yang berakhlak rukarima Generasi yang insya Allah memiliki daya saing Untuk memajukan Kabupaten Wajo Insya Allah Hadir dalam wisuda Tafisul Quran ini Ketua DPRD Wajo Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulsel Wakapores Wajo Ketua MUI Kabupaten Wajo Bersama undangan lainnya Demikian yang kami laporkan Saya Haji Amranese Wakil Bupati Wajo Dan sekaligus orang tua dari salah satu santri Yang pada hari ini Alhamdulillah Di wisuda di pondok Pak Hafiz Quran Al-Muqarrabin Yang berlokasi di Sabah Amparu Di bawah namungan Muhammadiyah Kabupaten Wajo Tentu saya sebagai orang tua santri Sangat bersyukur atas diwisudanya anak saya hari ini Kebetulan anak saya adalah penghafal Yang tertinggi pada hari ini Yaitu 30 just Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo Yang telah memberikan doa Dan ucapan terima kasih kepada Pembina Pondok Santri Al-Muqarrabin Sabah Amparu Yang telah mengasuh anak saya Dengan tempo yang sangat singkat sekali Anak saya bisa menyelesaikan 30 just Dan Alhamdulillah Pada hari ini diwisudanya bersama dengan Teman-temannya yang lain yaitu 5 just 10 just 15 just Sekali lagi Tentu saya sebagai orang tua Sangat bersyukur sekali Atas diwisudanya anak saya pada hari ini Apa yang kami lakukan pada hari ini Mudah-mudahan bisa bernilai ibadah Dan insya Allah Apa yang akan kita lakukan ke depan Insya Allah diajabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Untuk kedua orang tua saya Mama Bapak Yang telah berjasa untuk saya Yang telah mendidik Yang telah mendidik saya Menjadi menghafal Al-Quran Sampai 30 just Sekali lagi terima kasih Bapak dan Mama Akhir Mungkin Ajar Tidak bisa membalas jasa Mama dan Mama Tapi hafalan ini mungkin bisa membalas jasa Mama yang pernah berikan ke Ajar Terima kasih Terima kasih